Pemirsa Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Universitas Mahendradata menggelar Gita Marhain Choir Competition pada Sabtu 26 Agustus 2023. Lomba ini diikuti oleh tujuh tim paduan suara. Gita Marhain Choir Competition merupakan salah satu agenda kegiatan UKM Paduan Suara Universitas Mahendradata yang pada tahun ini diikuti oleh tujuh tim paduan suara baik internal Universitas Mahendradata maupun dari tim eksternal. Setiap tim wajib membawakan lagu-lagu perjuangan dan dinilai oleh tiga orang juri yakni Ida Bagus Angga Purana Pidade, Imade Mulyawan Subawa dari kalangan akademisi dan artis Bali Kadek Nita Pramesti. Ketua Panitia Ninyuman Ayu Krishna mengatakan lagu wajib yang harus dibawakan setiap tim adalah lagu-lagu perjuangan. Hal ini masih serangkaian untuk memperingati hari ulang tahun RI dan mengingatkan para generasi muda tentang nasionalisme dan perjuangan para pahlawan bangsa. Lomba ini juga menjadi media untuk mengasah minat dan bakat para mahasiswa yang memiliki bakat di bidang menyanyi. Dari lomba ini diharapkan bisa menelurkan bibit-bibit unggul di bidang menyanyi. Sementara tim juri menyatakan dari segi kemampuan, kualitas, dan penampilan para peserta cukup beragam. Ada yang sudah sangat bagus dan ada yang masih perlu banyak latihan. Pada umumnya, mereka telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik. Namun, mereka tidak boleh berpuas diri, tapi mereka harus terus berlatih, mengasah keterampilan di bidang tarik suara, dan meningkatkan jam terbang berlomba. Para peserta juga diimbau untuk fokus dan serius menekuni bidang menyanyi ini karena bisa menjadi sebuah peluang baru untuk berkarir di dunia entertainment. Untuk itu, diperlukan semangat pantang menyerah dan latihan terus-menerus agar menjadi penyanyi profesional. Tentunya dari kelompok-kelompok ini yang memang sudah terbentuk, baru ini sebenarnya beberapa baru terbentuk, kita akan terus bina untuk tingkatkan terus prestasinya baik dalam kancah lokal, nasional, dan juga internasional. Dan kita dibibik tentunya alih-alih yang memang sudah profesional di dunia permusikan seperti artis-artis internasional, nasional, dan juga kita ada artis berbahasa ini. Kita langsung, artis yang langsung yang akan terus memberikan bimbingan kepada anak-anak yang memang baru untuk memudahi teman, sejauh ini sudah sangat baik sekali. Hubinya untuk teman-teman, adik-adik, adik muda, terutama kalau memang suka sama hobinya, dijalanin, pastinya ditekunin, dan jangan pernah puas, dan tetap ada di jalur proses, tetap berproses. Pastinya, pasti bisa nanti apa yang diinginkan, yang bisa cintakan. Mau benar-benar jadi penyanyi Bali, penyanyi nasional, apalagi bisa jadi kemungkinan internasional. Setelah melalui penilaian oleh para juri, akhirnya juara pertama diraih oleh tim Karuda. Masing-masing pemenang mendapatkan piala dan pihak penghargaan.